Halo semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku, Mindiana So, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik selalu, sehat selalu, dan juga semangat terus ya guys menjalani kehidupan kalian Fighting! Nah, di video kali ini guys, aku akan membagikan beberapa informasi seputar dunia G-pop dan juga dunia hiburan Jina Salah satunya adalah mengenai Luo Yun-si yang mengalami cedera pada mulutnya hingga sampai dijahit guys Dan juga masalahnya dia bersama fans clubnya Bai Lu terkait dengan drama barunya nanti Serta ada lagi idol yang tertangkap kamera sedang kencan dengan seorang cewek cantik Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Yuk kita mulai informasi-informasi berikut ini Check it out Oke, mari kita mulai informasi yang pertama datang dari sebuah aplikasi ataupun platform di Cina bernama Owat Nah, Owat ini adalah sebuah platform gitu di Cina yang biasanya digunakan oleh para fansite ataupun fan club idol Baik Cina maupun Korea ataupun Thailand Itu digunakan untuk menggalang dana bagi idolnya dan juga untuk menjual merchandise guys Nah, aku juga baru tahu ternyata di Cina itu ada platform kayak gitu Nah, baru-baru ini platformnya itu mengejutkan publik Dimana mereka itu mengungkapkan bahwa mereka akan menghentikan semua transaksi yang terjadi di platform mereka Tanpa ada batasan waktu yang jelas guys Padahal mereka tuh sebelumnya udah membekukan banyak sekali transaksi yang dilakukan oleh para fan club Maupun fansite di Cina yang terkait dengan idol mereka guys Kayak penggalangan dana, jual album, jual merchandise, kayak gitu guys Dan hal itu terkait dengan kemarin adanya Apanya Cinlang Dimana mereka juga ikut andil dalam proses pembersihan dan juga pendisiplinan Berlaku para penggemar yang irasional Tapi sampai sekarang Dana yang mereka simen itu belum dikembalikan kepada para fan club idol-idol tersebut Dan terkait hal itu Banyak sekali fansite maupun fan club yang protes dan juga komplain Mereka tuh kompak memberikan komplainan mereka terhadap OWAT Mereka mengatakan bahwa susah sekali bagi mereka untuk meminta pengembalian uang mereka guys Padahal uang-uang itu adalah uang para penggemar Yang kayak untuk beli merchandise, beli album Terus kemarin juga ada penggalangan dana bagi projek-projek idol favorit mereka Kayak gitu Dan mereka tuh cuma menuntut hak mereka untuk mendapatkan uang mereka kembali Tapi sampai sekarang tuh gak ada jelas kejelasan dari platform OWAT untuk melakukan hal tersebut Dan lanjut yang kedua adalah mengenai idol yang tertangkap lagi sedang kencan dengan seorang wanita cantik guys Bernama Yao Jing Nguyen Dia ini adalah artis di bawah naungan TF Entertainment Dia itu tertangkap kamera sedang kencan atau sedang jalan dengan seorang cewek Dan juga nonton film pada saat hari kasih sayang tahun ini guys Rumor itu menyebar dimulai dari adanya seorang pengguna dope band Yang memposting beberapa foto mereka sedang jalan bersama Nonton film bersama bahkan ada beberapa foto kayak Lovegram gitu guys Jadi mereka tuh kayak upload foto yang hampir sama gitu dan juga nyambung gitu loh guys Dan pengguna dope band ini tuh mengatakan bahwa mereka tuh udah berkencan sangat lama Dimulai dari Jing Nguyen sendiri pada saat dia tuh masuk perguruan tinggi sampai sekarang guys Terkait rumor kencan ini Pihaknya TF Entertainment selaku agensi atau perusahaan yang menaungi Yao Jing Nguyen itu belum lakukan konfirmasi ataupun klarifikasi Jadi belum tau ya guys apakah emang itu kencan atau cuma temen dekat atau gimana Dan mungkin buat kalian yang tau tentang hal ini bisa komen di bawah Atau kalian salah satu fansnya What do you think about this guys? Oke yang selanjutnya adalah informasi yang terkait dengan Lo Yunsi guys Ada dua hal yang mau aku sampaikan Yang pertama adalah mengenai fan clubnya dia bersama fan clubnya Bailu Yang kedua adalah mengenai dirinya yang cedera di lokasi syuting Oke mari kita bahas dulu yang pertama yaitu mengenai fan clubnya dia Jadi dia sama Bailu tuh mau main drama lagi guys Dengan judul drama adalah Till the End of the Moon Nah disitu dia dipasangkan kembali dengan Bailu Yang sebelumnya dia udah pernah main di drama romantis berjudul Love is Sweet Yang sangat disayangi dan juga difavoritkan oleh banyak orang Dan karena hal itu jadi para fans ini tuh dua fandom besar itu kayak takut gitu loh guys Nanti bakal ada fun word ataupun hal-hal yang memicu peperangan Antara dua fandom terkait dengan proses syuting dan juga drama baru mereka itu Ketakutan mereka didasari dari adanya peraturan Cina yang sangat ketat sekarang guys Mengenai per fandoman gitu Jadi kalau ada peperangan sedikit langsung diban Diblokir gitu guys Dan paling buruknya tuh bakal Dilarang tampil Kedua idola mereka itu Jadi mereka tuh khawatir gitu loh hal itu terjadi Makanya dari awal sebelum mulai syuting Mereka tuh udah bilang masing-masing Bahwa kedua fandom besar itu Bisa saling bekerja sama Membuat lingkungan internet dan juga sosmed mereka itu Lebih positif dan juga lebih sehat ke depannya guys Melalui Weibo nya kedua fandom besar itu tuh memposting Dia juga berharap kepada para fans dari kedua idol tersebut atau idola tersebut Itu untuk tidak memancing keributan peperangan Dan juga tidak memposting hal-hal yang bakal merugikan idola mereka kedepannya Dan yang ini aku setuju banget nih Jadi harus dari awal udah diperingatkan Biar gak terjadi fun word-fun word berikutnya Wah mantap banget ya guys Fandom dari kedua artis besar ini Lanjut mengenai informasi kedua Terkait dengan Lu Yun Si adalah Dirinya ini baru-baru ini terkena cidera lagi guys Saat dia itu syuting drama terbarunya dia berjudul Like Chester Rescue Dan beritanya dia tuh sampai dijahit guys mulutnya Karena dia tuh mendapatkan pukulan Atau dia tuh melakukan kayak aksi gitu loh Dalam adegan syuting yang dia lakukan Lalu pihak drama dan juga pihak pemeran yang menonjok ataupun memukul Lu Yun Si secara gak sengaja itu Udah meminta maaf di webu mereka masing-masing Dan terkait dengan kondisinya Lu Yun Si sekarang itu katanya dia udah dibawa ke rumah sakit Udah dilakukan pemeriksaan dan udah dilakukan penjahitan di mulutnya Dan pihaknya Lu Yun Si tuh mengatakan bahwa Dia itu sedang dijahit sedikit gitu loh guys Jadi gak terlalu parah gitu katanya guys Jadi kita tuh akan sempurna baik-baik saja Dan aku tuh heran Dia tuh sering banget cidera ya Kemarin tuh dia juga cidera kakinya Sampai pakai kursi roda gitu Dan sekarang gantian bagian mulutnya gitu Jadi buat Lu Yun Si cepat sembuh Dan bisa melanjutkan aktivitas kembali Dan next kita beralih ke informasi yang keempat Datang dari salah satu konses Tanata Traini di acara Growth Planet 1999 Yaitu Saibin yang hari ini di eliminasi guys Atau tereliminasi lah guys Dan itu terjadi karena Mnet itu melakukan evil editing yang juga mistranslate Jadi mereka itu kayak mengubah apa yang dikatakan oleh Saibin di acara tersebut Kayak gak sesuai dengan apa yang dikatakan guys Dan sampai itu mempengaruhi vote-nya Saibin Jadi dia tuh mulanya tuh masuk 10 besar Sampai akhirnya tuh masuk ke peringkat 26 guys Gila emang Mnet itu Dan hal ini tuh bikin para fans ngamuk di Twitter Bahkan sampai trending banget Acaranya Saibinnya sampai Mnetnya Itu pada trending Karena mereka tuh kayak gak menyangka gitu loh Seorang Saibin bisa tereliminasi Dan hal itu gara-gara mistranslate dan juga evil editing Saibin yang dilakukan oleh acara Mnet tersebut Dan setelah tereliminasi Saibin ini udah bikin akun Instagram pribadinya yang ini Dan sekarang udah menembus 100 ribu follower lebih di Instagram Jadi buat kalian yang suka sama Saibin bisa follow Instagramnya Dan banyak sekali reaksi netizen Dimana mereka tuh emang mikir Kalo trainee Cina tuh didiskriminasi oleh para staff di acara tersebut guys Karena emang kayak bikin acara Dari gabungan tiga negara tuh emang susah Apalagi Cina, Jepang, sama Korea tuh juga gak terlalu baik kan hubungannya Terus malah dibikin acara kayak gitu ya Pasti panselah banyak sekali hal-hal yang bakal terjadi gitu ke Jepang ya Jadi what do you think about this ya Bisa komen di bawah mengenai hal ini Dan so itu dia tadi adalah beberapa informasinya yang bisa aku sampaikan Dari dunia hiburan Cina maupun Cipopnya Jadi buat kalian yang mungkin punya saran, kritik ataupun pendapat lain Bisa komen di bawah Sampai disini video aku Jangan lupa buat like video ini sama subscribe bagi yang belum See you on the next video Jangan lupa juga buat selalu jika kesehatan Stay safe, stay healthy, dan stay positive selalu ya guys Pokoknya semangat terus, sayo, fighting Jadi sampai disini video aku See you on the next video Bye bye Oh yeah, thank you for watching